Halo tapi mereka jumpa lagi bersama saya teman-teman ini adalah mobil Grand Livina x-gear saya yang kemarin saya sempat pernah berbagi tentang bagaimana caranya mengatasi jika metiknya nggak respon jadi metik pada saat diganti ke D itu nggak respon nah jadi sekarang ini posisi mobil saya ini udah sekian lama saya rasakan gasnya atau RPM itu nggak langsam teman-teman jadi nggak langsam agak nyendal-nyendal nah ini saya meyakini ini ada dua macam permasalahannya kalau enggak dianya punya posisinya dipulpam atau di koil tapi saya lebih yakin ini dipulpam teman-teman jadi ini kita akan nyalakan dulu Oke mobil ini saya rasakan begitu dia dalam kondisi jadi mobil ini saya rasakan ketika posisi persenelengnya berubah misalnya ke D terus kita tahan dia agak nyendal-nyendal biasanya nggak teman-teman ini misalnya nih saya akan coba dulu oke kita pindahkan posisinya ke D ya nah teman-teman bisa rasakan kan bisa dengarkan nah gasnya itu nggak langsam jadi red 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 nah itulah yang bikin saya mencoba untuk menggantinya dengan pulpam satu set yang baru jadi tidak hanya mengganti rotaknya saja oke teman-teman tuh lihat udah bisa teman-teman merasakan nah oke ya kita coba oke ini akan saya posisikan pada parking terlebih dahulu oke lalu kita akan dia nggak langsam teman-teman jadi saya kemarin beli di salah satu jual beli online Hai ini dia barangnya udah datang ini adalah pulpam sih katanya sih produk Jepang ya KW Jepang harganya sekitar kurang lebih 600 ribuan nah ini sekarang saya akan kasih testimoni ke teman-teman semua apakah produk ini bisa bekerja dengan baik kita lihat dulu si dalamannya ini belum saya katak-katik ini pelampungnya dia kasih kemudian ini pulpamnya ini belum saya katak-katik nanti saya akan coba pasang pasang sendiri aja teman-teman karena masalahnya enggak susah ini bentuk seluruhannya seperti ini kita bisa ganti rotaknya saja tapi saya ingin coba satu set seperti ini karena sebelumnya saya sudah pernah ganti rotak dan tetap permasalahan sama muncul berarti ya saya coba beli aja ini satu paket gini ya teman-teman Oke teman-teman ini akan kita pasang kita akan buka dulu posisi ya posisi pulpam itu ada di sini teman-teman jadi ada di jog baris kedua di belakang jadi ini akan kita buka ini biasanya ngetarik aja teman-teman nah ini dia posisi di sini teman-teman nah ini dia oke kita akan coba singkirkan dulu kursi apanya joknya oke nah teman-teman jadi ini eh sebenarnya bisa pakai obeng tapi kalau teman-teman bisa ini coba ditekan aja tekan ke dalam nanti ini posisinya ini misalnya ini di posisinya diginikan oke oke ini juga seperti sini juga sama ini yang kira-kira buat teman-teman yang enggak paham bagaimana caranya membuka dari rotak oke ini udah ini kita coba tarik aja teman-teman ini kabarnya kan oke ini nah inilah ini nanti akan kita putar ini kan enggak bisa kita putar pakai tangan jadi nanti saya akan gunakan kunci T nah kunci T kita pukul aja di ujungnya sini sini biar dia mutar gesernya muter oke teman-teman kita akan coba lakukan oke oke teman-teman jadi kita cabut dulu ininya kita tekan yang putih kita cabut ini saluran ke injeksinya kemudian ini kabelnya kita buka nah habis itu ini kan kita putar ini kalau memang sangat susah teman-teman bisa melakukannya dengan menggunakan kunci T dari seperti yang saya bilang nah ini kan dia modelnya seperti ini teman-teman ngedrat ini dipukul aja di ujung-ujungnya ini dengan menggunakan kunci T bisa kita oke nah ini dia kumpamnya kumpamnya bisa kita angkat ini karetnya oke dikerinkan dulu seperti inilah di depannya nah ini karetnya kita akan buka baru kita akan masukkan full pump yang tadi sudah kita beli oke teman-teman kita ganti teman-teman jadi saya coba akan coba pakai lampung yang bawaan dia bawaan dari aslinya ini saya akan buka karena ini sepertinya memang agak berbeda beda tapi ya kita coba dulu lah kualitasnya teman-teman akan saya pasang disini nah seperti ini ya kita akan teman-teman coba coba bagaimanakah inilah bedanya kalau yang asli dia seperti ini teman-teman oke ini ada klaimnya kalau ini enggak ada klaimnya namanya juga oke saya kalau enggak buka seperti ini enggak tahu juga ini mana yang asli dan mana yang enggak ternyata beda teman-teman kalau yang asli ya udah kita coba dulu kualitasnya seperti apa ya mudah-mudahan baik oke kita pasang oke ini kita karetnya kita pasang dulu teman-teman oke baru kita akan masukkan tamat lampunya dulu oke baru sisi kupang setelah masuk seperti ini pastikan dia rapat oke baru geraknya ingat ya teman-teman kalau kunci kita muternya ke kanan membuka muternya ke kiri jadi saya akan kunci dengan menggunakan kunci dan dan selamat menikmati cukup teman-teman kemudian ini kita masukkan oke semoga sukses oke kita lihat nah teman-teman kita akan nyatakan dulu coba oke ampere bensinnya juga naik kita coba start bensinnya belum naik alhamdulillah nyala kita lihat RPMnya bisa stabil atau tidak sekarang posisi RPM masih di 1500 perlahan-lahan turun karena indikatornya juga masih hidup indikatornya kalau mesinnya masih dingin kita biarkan dulu sampai stabil sampai stabil oke turun di angka 1000 oke udah mati berarti ini udah oke coba kita tes mundur oke nah teman-teman ini posisi di netral ya di netral saya coba mundur tadi awalnya kita waktu mundur dia nyendal-nyendal gasnya coba sekarang saya coba mundur kita masukkan ke air itu di air coba ya oke teman-teman bisa dengar suara mesinnya juga halus dan dia tidak nyendal-nyendal seperti tadi jadi alhamdulillah ternyata walaupun gak asli yang saya beli tadi pelupamnya ternyata kerjanya juga baik nah ini saya akan majukan lagi pada posisi D kita coba oke bisa lihat stabil gasnya ini saya tetap pada posisi D tapi saya rem teman-teman biasanya kalau yang kemarin-kemarin dia gasnya nyendal-nyendal dan lagi RPM-nya lihat RPM-nya bisa hanya 5000 maaf RPM-nya bisa hanya 500 teman-teman oke saya akan coba dulu berapa lama tahannya alat ini oke teman-teman kita lihat di belakang apakah dia baik kondisinya bensinnya gak tumpah-tumpah kemana-mana coba dulu nah ini dia teman-teman jadi posisinya kering Alhamdulillah jadi coba nanti kita akan lihat hasilnya teman-teman apakah barang yang saya beli ini awet walaupun dia kawi tapi yang asli jangan kita buang kalau memang yang ini tidak cukup awet berarti yang asli kita ganti aja rotaknya atau dinaminya oke terima kasih telah menyaksikan tutorial cara penggantian full form dari copy break channel semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax